selamat menikmati kelas MDS 21A disini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat station dan daftar pustaka secara otomatis sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa station itu gunanya untuk memberi kutipan seperti contoh disini pada paragraf kedua disini saya mengutip dari sebuah buku kita klik di akhir kemudian di menu bar kita klik reference kemudian insert citation dan add new source nah karena saya mengutip dari buku maka disini dipilih yang book kemudian kita tulis penulisnya Iwan Aprianto judul bukunya etika dan konsep manajemen bisnis islam diterbitkan tahun 2020 di daerah istimewa di daerah istimewa dan penerbitnya yaitu de-publish dan kita klik ok nah maka disini akan muncul stationnya contoh lain lagi seperti seperti disini saya mengutip juga dari sebuah buku maka cara yang sama insert citation lalu add new source masih dari buku kita tulis penulisnya dan penerbitnya dan penerbitnya dan penerbitnya ok ok gram media kita pencet ok nah disini akan muncul station kemudian jika kita ingin menambahkan halaman kita bisa klik ini kemudian kita edit station nah disini saya mengutip dari halaman 7 kemudian ok nah disini akan muncul halaman caranya juga sama untuk semua kutipan yang kita ambil contoh lain lagi contoh lain lagi ini disini saya mengambil sebuah kutipan dari jurnal jadi kita add new source kemudian disini kita pilih yang jurnal artikel kemudian kita tulis penulisnya penulisnya penarbi judul artikelnya langkah sukses memulai usaha disini nama jurnalnya yaitu orbit ada tahun 2018 11 halaman 115-201 kemudian kita klik ok nah disini akan muncul citationnya kemudian jika kita memiliki kutipan yang sama kita tinggal klik insert citation dan cari yang sesuai sama yang kita ambil jadi selenar di nah disini akan terlihat citation yang dibuat secara otomatis dan yang dibuat secara manual begitu set khusnya untuk membuat citation nah langkah selanjutnya di halaman akhir kita akan buat daftar pustaka secara otomatis yaitu menu bar yaitu reference kemudian disini ada bibliografi kita klik yang paling atas maka akan secara otomatis terbuat disini kita bisa ubah menjadi sector pustaka kemudian kita bisa edit nah sudah jadi sekian yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati